Shalom saudara yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, dimanapun saudara yang terkasih berada. Kiranya damai dan sukacita dari roh kudus, melimpah di hati dan kehidupan saudara yang terkasih semuanya, dan semoga saudara terkasih dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapak yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak, oleh karena pertolongan dan penyertaanmu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Bapak untuk melewati hari ini, untuk melakukan apa yang menjadi tugas, dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami, dengan pertolonganmu Bapak. Terima kasih ya Bapak, pada saat ini kami kembali akan merenungkan kebaikan firmanmu. Berbicara lah kepada kami Bapak, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan kebaikan firmanmu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Matius 18 ayat yang ke-6 sampai 14. Matius 8 ayat 6 sampai 14. Tetapi barang siapa menyesatkan, salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya, memang penyesatan harus ada. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya, jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu, dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu, daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga, yang selalu memandang wajah bapakku yang di sorga. Karena anak manusia datang, untuk menyelamatkan yang hilang, bagaimana pendapatmu, jika seorang mempunyai seratus ekor domba, dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang sembilan puluh sembilan ekor di pegunungan, dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu, daripada atas yang ke sembilan puluh sembilan ekor yang tidak sesat. Demikian juga bapamu yang di sorga, tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Matius 18 ayat 10-11 Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga, yang selalu memandang wajah bapakku yang di sorga. Karena anak manusia datang, untuk menyelamatkan yang hilang, judul renungan kita hari ini adalah Menjadi pribadi yang peduli, ditulis oleh Samuel Agus Santoso Sahabat suara kasih, mengacu pada laman KPAI Akhir-akhir ini marak diberitakan kasus kekerasan terhadap anak, khususnya berita kekerasan seksual Yang menjadi keprihatinan adalah terungkapnya pelaku ternyata orang-orang terdekat atau dikenal oleh korban Seperti orang tua kandung atau sambung, guru, kerabat dekat atau teman Bahkan puluhan anak menjadi korban di tempat umum seperti sekolah, halaman rumah sendiri, dan yang sangat menyedihkan adalah di rumah ibadah Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI Dr. Jasra Putra mengatakan, maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak ini harus menjadi peringatan besar untuk orang tua dan semua pihak Agar ketat dalam melakukan pengawasan Apa jadinya bangsa kita kelak? Jika anak-anak telah dihancurkan dengan kekerasan dan perlakuan yang merusak karakter anak Padahal anak-anak adalah penerus kita di masa depan Mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy dalam laman Facebook UNICEF mengatakan Anak-anak adalah sumber daya yang paling berharga di dunia Dan harapan terbaik untuk masa depan Jadi masa depan sebuah bangsa terletak pada kualitas karakter anak-anaknya Di dalam Alkitab, anak-anak sangat diperhatikan oleh Tuhan Dalam Matius 18 ayat 10 Tuhan Yesus menegaskan bahwa anak-anak kecil adalah pribadi yang istimewa Anak-anak kecil di sini dapat dipahami secara harfiah sebagai anak-anak kecil yang Tuhan Yesus bicarakan dalam ayat 2 dan 4 Meski demikian, mereka tidak boleh dianggap rendah Dalam kata aslinya, menganggap rendah berarti berpikir melawan Tidak menghargai atau membenci Tuhan Yesus mengingatkan Kita tidak boleh mengejek kelemahan-kelemahan mereka Meremehkan mereka atau acuh tak acuh terhadap mereka Kita harus menjaga setiap ucapan dan tindakan kita Agar tidak menyesatkan mereka Atau melakukan kekerasan terhadap mereka secara sadar maupun tidak sadat Stop kekerasan pada anak Jika kita tetap merendahkan atau melakukan kekerasan kepada anak-anak Maka kita akan menanggung akibatnya Ada malaikat mereka di sorga Yang selalu memandang wajah Bapak di sorga Malaikat-malaikat ini menjadi pelindung Yang akan membinasakan orang yang merendahkan atau menyesatkan anak-anak kecil Bahkan Markus 9 ayat 42 mengatakan Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya Lalu ia dibuang ke dalam laut Sahabat suara kasih Mari kita menjadi pribadi yang peduli dengan anak-anak Kitab Daniel 12 ayat 3 mengatakan Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran Seperti bintang-bintang Tetap untuk selama-lamanya Marilah kita renungkan Mari kita berkomitmen Untuk membawa anak-anak memiliki hati yang mengasihi Tuhan Mencintai firman Tuhan Dan menjadi saksi-saksinya Tuhan Amin Tuhan Yesus memberkati Saudara yang terkasih Demikianlah renungan kita pada malam hari ini Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini Marilah kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur Bapak Karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami Ajarlah kami Bapak Untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari Terima kasih juga Bapak Untuk pertolongan Penyertaan Dan juga atas berkatmu Kami berbahagia dan bersyukur Bapak Atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami Terima kasih untuk penyertaanmu Bapak Di sepanjang hari yang telah kami lewati Hingga pada malam hari ini Kami boleh bersyukur lagi di hadapanmu Bapak Melalui doa dan renungan malam hari ini Terima kasih untuk firmanmu pada hari ini Tuhan Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami Firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami Kami mau melakukan firmanmu Bapak Di sepanjang kehidupan kami Agar kami menjadi kuat Berjalan bersama dengan engkau Terima kasih Bapak Untuk nafas kehidupan yang masih engkau berikan Kami mau pakai kehidupan kami Untuk hormat dan kemuliaan namamu Kiranya engkau selalu memberkati hidup kami Keluarga kami Sanak saudara kami Daerah tempat tinggal kami Bangsa dan negara kami Pemerintah-pemerintah kami Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak Dan jadilah sesuai kehendakmu yang terbaik Di dalam hidup kami Bapak Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami Yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit Pergumulan masalah Kebutuhan ekonomi Kiranya engkau jamah Sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka Berkati perekonomian mereka Serta berikan jalan keluar Di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi Ajarlah kami juga Bapak Untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus Pada malam hari ini Bapak Kami akan beristirahat dalam tidur kami Kiranya engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini Sehingga kami boleh bangun besok pagi Dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan Terima kasih Bapak Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Selamat menikmati